ya, kali ini kita akan menyelesaikan samaskoldinger untuk partikel di dalam bola jadi misalkan sebuah partikel dia berada di dalam sebuah bola disini, dimana bola ini dia memiliki jari-jari A potensial di bola ini dia tersebar dimana potensialnya bernilai 0 jika dia berada di dalam bola dan tak hingga di di luar bolanya di luar jari-jari A nah, jadi kita bisa gunakan persamaan skoldinger dalam koordinat bola yaitu minus halbar kawadrat per 2N laplasian pesi ditambah V pesi sama dengan E pesi dimana laplasian pada koordinat bola yaitu dia adalah parsial kawadrat parsial R kawadrat ditambah 2 per R parsial parsial R ditambah 1 per R parsial kawadrat parsial theta kawadrat ditambah cos theta per R kawadrat sin theta parsial parsial theta ditambah 1 per R kawadrat sin kawadrat theta parsial kawadrat parsial V kawadrat jika kita ambil variable terpisah pesi R theta V sama dengan Rho R kalikan theta besar theta ditambah dikalikan dengan V besar V disubstitusikan kebersamaan skoldingernya kita akan memiliki bentuk seperti ini nah karena masing-masing turunan ini hanya bekerja pada satu masing-masing fungsi jadi kita bisa kalikan dengan sebet 0 theta V dan kita dapatkan bentuk yang seperti ini nah di dalam bola dimana potensialnya sama dengan 0 kita tinggal gantikan V ini sama dengan 0 kita akan memiliki bentuk persamaan persamaan seperti ini nah jadi kita memiliki bentuk persamaan seperti ini dan untuk menyelesaikannya kita selesaikan satu-satu kita pisahkan satu-persatu pertama-tama kita pisahkannya V kita tukar V nya ke kanan dan E nya di di kiri ini kan dia masih mengandung Rho sin kawadrat theta dengan demikian kita bisa kalikan dengan Rho sin kawadrat theta kita akan dapatkan bentuk seperti ini dimana suku yang paling kanan ini dia hanya mengandung V saja nah demikian karena kedua kedua bagian ini dia mengandung variable yang berbeda dan ada tanda sama dengan artinya kedua sisi haruslah sebuah konstanta jadi misalkan kita memiliki konstanta namanya M kawadrat dimana kita memiliki super V D kawadrat V D V kawadrat sama dengan minus M kawadrat atau D kawadrat V besar per D D V kawadrat sama dengan minus M kawadrat V besar dan kita dapatkan D kawadrat V besar per D V kawadrat ditambah M kawadrat V besar sama dengan 0 dan dapatkan solusi V besar sama dengan A E I M V nah dimana V besar dia harus bernilai tunggal artinya V besar V sama dengan V besar V ditambah 2P dengan demikian mengharuskan E pangkat I2M 2P N sama dengan 1 dimana M itu bernilai 0 pos minus 1 pos minus 2 dan seterusnya nah ini silahkan lihat di koordinasi lintur kemarin ya jadi bisa dicek mengapa kok bisa mendapatkan seperti ini nah dengan normalisasi integral dari 0 sampai 2P V besar V konjugat V besar V DV sama dengan 1 integral dari 0 sampai 2P besar dari A kawadrat DV sama dengan 1 hanya dia sama dengan seperakar 2P dengan demikian V besar V dia adalah seperakar 2P E pangkat I M V nah kemudian kita memiliki bentuk pesamaan seperti ini R kawadrat sin kawadrat teta peru D kawadrat O D R kawadrat ditambah 2R kawadrat sin kawadrat teta peru R O D Rho D Rho ditambah sin kawadrat teta per teta besar D kawadrat teta besar D teta kawadrat ditambah sin teta cos teta per teta besar D teta besar D teta ditambah R kawadrat sin kawadrat teta 2N E per hal bar kawadrat sama dengan M kawadrat kita kalikan dengan sin kuadrat theta, kita akan dapatkan bentuk persamaan seperti ini nah ini kan sudah terpisah R nya sendiri dan theta nya sendiri ini theta ini R, ini mulutnya R nah dengan demikian kita bisa memisahkan yang R dan yang theta nah karena kedua variable ini dia memiliki variable yang berbeda maka kita bisa asumikan sebuah font standar yaitu L kalikan L plus 1 jadi L kalikan L plus 1 dia adalah M kuadrat persin kuadrat theta dikurangi seper theta besar D kuadrat theta besar per theta theta kuadrat dikurangi cos theta persin theta theta besar, D theta besar D theta atau kita dapatkan L L plus 1 dikurangi M kuadrat persin kuadrat theta sama dengan minus D kuadrat theta besar D theta kuadrat dikurangi cos theta sin theta D theta besar D theta apabila kita mengambil permisalan X adalah cos theta maka DX dia adalah minus sin theta D theta dan sin kuadrat theta dia adalah 1 minus X kuadrat karena sin kuadrat theta itu kan 1 minus cos kuadrat theta nah dengan demikian D perus DX sama dengan minus seperti sin theta D D theta dan D kuadrat D theta kuadrat sama dengan sin theta D dx dari sin theta D dx atau akar dari 1 minus X kuadrat D dx akar 1 minus X kuadrat D dx atau 1 minus X kuadrat D kuadrat D x kuadrat dikurangi X D dx nah dengan demikian persamaan diferensial theta besar dalam variable theta kita ubah ke variable X nah dimana solusi dari persamaan diferensial ini tidak lain adalah fungsi lesender yang terasosiasi dimana theta besar itu dia adalah A terbuah konstan dan normalisasi P L M X dimana P L M ini dia adalah fungsi lesender fungsi lesender terasosiasi nah dimana prevision A itu dia adalah akar dari 2 L plus 1 per 2 L minus M L plus M faktorial nah ini ini adalah sifat normalisasi dari fungsi lesender terasosiasi dimana PL M ini memiliki hubungan PL M X dia adalah 1 minus X kuadrat D dx pangkat M PL X jadi hubungan antara fungsi lesender terasosiasi dengan fungsi lesender biasa karena PL dia adalah polinom polinom order L maka nilai M maksimum dia adalah L apabila M lebih besar dari L maka turunan bangkat M ini kan dia sama dengan 0 jadi kan PL ini kan memiliki polinom order L jadi X bangkat L ini konstanta ditambah X bangkat L minus 1 ditambah X bangkat L minus 2 ditambah selesnya sampai ditambah konstanta aja nah kalau diturunkan M kali kan jadi kalau M nya sama dengan L maka dia hanya menyesiakan konstanta aja kalau M nya lebih besar dari L maka turunan dari konstanta ini kan 0 jadi nilai maksimum dari M dia adalah L jadi nilai maksimum dari M itu dia adalah L jadi M itu hanya dibolehkan antara L sampai minus L karena nilai fungsi Lajender L nya boleh negatif dimana persamaan diferensialnya muncul M kuatat maka nilai M yang negatif hanya akan menghasilkan solusi yang sama yaitu akan minus 1 pangkat M PLM X gitu nah kita memiliki definisi harmonika bola YLM Eta V dia adalah solusi sudut permukaan bola dari persamaan lapas jadi harmonika bola ini dia juga merupakan solusi persamaan skottinger untuk potensial yang bergandung waktu tidak bergandung sudut karena tadi potensialnya 0 gitu kan jadi dia kan hanya persamaan lapas biasa untuk suku sudutnya nah jadi YLM itu dia didefinisikan fungsi radialnya tetap besar dikalikan dengan fungsi yang apa yang azimut yang V gitu jadi YLM itu dia adalah perkalian antara fungsi anguler dan asimut dimana M itu dia bernilai dari minus L sampai L dan L nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya nah jadi kita memiliki hubungan L kalikan L dia adalah R2 peru D2 R2 ditambah 2R peru D2 dr ditambah 2 M E R2 perhubungan atau R2 D2 perhubungan R2 ditambah 2 R2 dr ditambah 2 M E R2 perhubungan R2 sama dengan L L plus 1 U dan kita dapatkan seperti ini kita misalkan 2 M E perhubungan kawadrat dia adalah kawadrat maka R2 D2 per dr ditambah 2 L dr dr ditambah kawadrat R2 dikurangi L L plus 1 R sama dengan 0 yang mana solusi dari persamaan ini adalah fungsi bezel bola jadi beda dengan silinder atau yang lingkaran kemarin yang silinder dan lingkaran itu dia solusinya adalah fungsi bezel dan fungsi nyuman nah ini persamaannya dia memiliki solusi fungsi bezel bola karena nilai yang ini beda dengan yang silinder kemarin jadi fungsi bezel bola dia memiliki bentuk plot seperti ini nah lagi-lagi di di 0 fungsi nyuman bolanya dia minus hingga gitu jadi kita bisa eliminasi dari solusi dengan kemikian solusi rho R dia hanyalah fungsi bezel bola JL KR nah pada R sama dengan A rho GA harus sama dengan 0 dan fungsi bezel bola order KL JL X dia memiliki akar atau perpotongan terhadap sumbu Y sama dengan 0 yang tak hingga banyaknya jadi dia akan seperti sikrik seperti gini terus sampai hingga dan dia memotong terus-menerus berhadap sumbu X nah jadi akar-akar fungsi bezel bola hanya ditabat di jari setelah numerik jadi misalkan kita memisalkan akar ke N dari fungsi bezel bola of beta L dia dipilih sebagai beta NL dimana fungsi bezel bola JL beta NL sama dengan 0 dan kita memiliki relasi rho A JL KA sama dengan 0 dengan demikian KA haruslah beta NL atau K sama dengan beta NL per A sehingga solusi kita rho bergandung pada N dan L R J adalah JL beta NL per A R karena fungsi gelombang pesi adalah perkalian antara rho theta besar dan V dan kita memiliki bentuk seperti ini jadi pesi ditandam pada bilangan NL yang kita kenal sebagai bilangan kuantum sama dengan rho NL R y L M theta dan V nah jadi kita memiliki bentuk seperti ini nah kita memiliki K sama dengan beta NL per A dimana K sama dengan 2 M E per halbar kuadrat sehingga 2 M E per halbar kuadrat sama dengan beta NL kuadrat per A kuadrat atau E sama dengan halbar kuadrat beta NL kuadrat per 2 M A kuadrat ini adalah kuantisasi energi partikel dalam bola ketika ketika Terima kasih.